Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Makmum juga demikian Ya makmum juga Demikian Jadi dia dalam keadaan bertawarruk Membaca Istiqbah dan juga Allah Manta's Salam Setelah selesai Baru silahkan dia menggerakkan Ya kakinya Ingin bersilah Misalnya silahkan Ya karena yang namanya Makmum ini mengikuti imam Makmum Mengikuti imam Karena imamnya membalikkan Badannya setelah dia membaca istiqbah dan juga Allah Manta's Salam Maka seorang makmum Dia menggerakkan kakinya atau Dia berganti Posisi dari tawarruk Kemudian menjadi bersilah Ini setelah istiqbah dan juga Allah Manta's Salam Tapi seandainya Tidak melakukan yang demikian Tidak masalah Itu bukan merupakan Kewajiban Kewajiban Artinya seandainya dia Setelah salam Dia langsung bersilah Monggo ya Terserah itu karena Bukan sesuatu yang Wajib Ada pun sholat subuh Maka yang Pendapat yang lebih kuat Seseorang Ketika Terserah ini duduknya adalah Duduk iftiraj Ya duduk iftiraj Karena Salamnya hanya sekali saja Atau duduknya hanya sekali saja Maka dia Duduknya duduk iftiraj Ya sehingga dalam keadaan Duduk iftiraj Dia mengatakan Istiqbah dan Allah Manta's Salam Kemudian setelah itu baru Berbalik arah ke Ke arah Para Makmu Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Warahmatullahi Ahlan Assalamualaikum Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah